Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kabupaten Seloma mengalami lonjakan yang signifikan hingga menjelang akhir tahun 2024. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Seloma, kasus ISPA mencapai 10 ribu lebih yang menunjukkan bahwa kasus kali ini tidak menunjukkan penurunan yang signifikan, bahkan justru terus meningkat. Kepala Seksi Penjagaan dan Pengendalian Penyakit Menular atau P2PM Dinke Seloma, Septi Erdita, mengungkapkan pihaknya terus melakukan pendataan terhadap kasus ISPA. Total kasus ISPA di Seloma telah melebihi 10 ribu orang. Di Kabupaten Seloma, Kecamatan Sukaraja menjadi daerah dengan jumlah kasus ISPA terbanyak. Beberapa faktor pemicu peningkatan kasus ISPA salah satunya disebabkan cuaca ekstrim. Dengan hujan yang seringkali disusul dengan cuaca panas, menyebabkan kualitas udara memburuk dan memperbesar resiko infeksi saluran pernafasan. Selain itu, polusi udara juga termasuk asap dari pabrik menjadi penyebab utama tingginya angka kasus ISPA. Terkait hal ini, Dinke Seloma mengimbau masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan, baik itu karena anak, dewasa, maupun lansia. Salah satu langkah pencegahannya disarankan untuk rutin memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat. Dari hari sampai bulan September terakhir ya, karena ini masih berjalan, 10.085 kasus. Itu mayoritas itu? Mayoritas itu dari usia 9 sampai 60 tahun. Kalau untuk penyebabnya gimana? Penyebab itu bisa jadi salah satunya perubahan cuaca kan, dari panas ke ini, atau yang panas sekali, atau asap-asap pabrik, itu biasanya. Penyakit saluran pernafasan merupakan masalah kesehatan yang cukup serius di Kabupaten Seloma. Faktor penyebab termasuk polusi dari pabrik kelapa menjadi sorotan. Pemerintah diharapkan mengambil langkah tegas untuk mengatur dan mengatasi masalah polusi udara pabrik industri. Kontributor Seloma, Deni Putra, TVRI Bengkulu, melaporkan.